Allahu Akbar Allahu Akbar Anime daerah sekarang ini bukan hanya sebatas medium cerita kosong yang berfungsi sebagai hiburan semata Namun, lebih dari itu, anime berhasil menyisipkan beberapa unsur penting dalam kehidupan Mulai dari budaya, politik, filosofi, bahkan agama Kali ini saya akan membahas 10 anime yang mengandung ajaran-ajaran penting dalam agama islam Jojo Bizarre Adventure, Stardust Crusader Di Archbattle of Egypt, dengan mudah kita jumpai ajaran-ajaran islam di setiap sinya di anime ini Yang pertama, Joseph Joster, salah satu kru Jotaro saat itu Menunjukkan ke kawan-kawannya yang baru pertama kali mengunjungi Pakistan Memberikan cara untuk menyapa warga disini yang mayoritas adalah agama islam Diawali dengan tersenyum dan dengan lantang yang mengatakan Assalamualaikum Yang kedua, ketika mereka merasa haus di tengah perjalanan dan mereka berada di sebuah bar Jotaro dan kawan-kawan telah memilih untuk meminum esti Padahal disana banyak dipajang minum-minuman beralkohol seperti bir dan whisky Tapi mereka lebih memilih esti dan meminum minyak bersama-sama Dan ada adegan lucu ketika mereka merasa kebelet boker yang dimana mereka berada di tengah gurun Hal yang wajar kalau disana pasti sulit menemukan air Bahkan tisu pun tidak ada di dalam toilet Akhirnya, Joseph Joster yang berada di dalam toilet terkejut menemukan debu steril Untuk membersihkan sisa kotoran di organ tubuh itu Atau dalam islam itu disebut konsep tayamun Oh my god Go baby bob Rashid, assalamualaikum Habsutinu shiftaq muhammad Shuham ta'men hon, shakhni Adegan bernuansa islam terjadi ketika spek pencari seorang penjual kacang Hingga akhirnya mereka berakhir di kota Maruku Spek bertemu seseorang yang bernama Rashid Kota disana sangat kental dengan nuansa islami Ditambah lagi dengan lagu bahasa Arab yang sangat mendukung Banyak orang menggunakan bahasa Arab yang kamu dengar di scene ini Kamu juga dapat melihat banyak orang yang berlalu lalang Menggunakan hijab untuk wanita dan baju kuku untuk pria Suku Kunu Alter Suku Kunu Alter sendiri terinspirasi dari sejarah Ottoman Menceritakan tentang seorang remaja 17 tahun bernama Mahmud Tugrilbe Yang baru saja diangkat sebagai seorang pasya Atau sebutan Dewan Parlemen Turki Dia dihadapkan dengan konflik situasi politik antara negaranya dengan kekaisaran Baltren Yang merupakan representasi langsung dari kekaisaran Byzantium Dan menganggakannya sendiri ternyata adalah seorang perempuan yang bernama Kotonukatu Menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Tokyo Dan mengambil jurusan sejarah Turki Maka tidak heran ketika ia mampu mengembarkan secara detail Tentang kebudayaan Turki mulai dari situasi dan kondisi Sistem administrasi pemerintahan Budaya, arsitektur Bahkan sampai aktivitas perdagangan dan perekonomian Dari masa kekalifan Turki Usmani Di masa keemasannya Yugo Negotiator Anime ini memiliki adegan yang kental dengan nuansa islami Banyak budaya islam yang tersaji di anime ini Karena memang bercerita dan sehati tempatnya berada di Pakistan Diawali dengan karakter utama yang bernama Yugo Yang sedang mengemban misi untuk bernegosiasi dengan pemberontak di Pakistan Lalu dilanjutkan tentang pembahasan Nabi Muhammad SAW Melalui sudut pandang Yugo Ada juga sinsi yang menunjukkan tentang seseorang yang sedang sholat Serta gambaran Ka'bah dalam bentuk lukisan For your information Anime ini lumayan sadis dan banyak adegan-adegan pembunuhan Walaupun begitu Anime ini masih layak untuk ditonton Karena memang ceritanya yang sangat menekankan Dan memberikan protus-protus yang tidak terduga Serta mampu memangkitkan emosi penonton saat melihatnya Finland Saga Finland Saga adalah anime yang mengambil latar belakang baju laut dalam inti ceritanya Berbeda dengan One Piece Finland Saga lebih detail dan realistis dalam penggambaran kisah bajak laut Finland Saga juga mencisipkan agama Islam di dalamnya Yaitu tentang pembebasan budak pada awal kisah anime ini Diceritakan pada seorang budak yang berkulit hitam Terdampak di hamparan salju Karena berusaha kabur dari tuannya Kemudian ayah dari Thorfinn Sang tokoh utama menemukan budak tersebut dalam kondisi yang mengenaskan Dan leher budak tersebut masih diikat oleh rantai Seperti anjing yang diikat oleh tuannya Setelah ayahnya Thorfinn bertemu dengan tuan dari budak tersebut Ia langsung menanyakan harga Dan membayar dua kali lipat dari ketentuan awal Serta membebaskan budak tersebut tanpa syarat Arselan Senki Secara jelas mengambil latar belakang peradaban timur tengah sebagai background ceritanya Karena gendri ceritanya yang mengangkat tema historical fantasy Hal yang mungkin sedikit menonjol dan ingin disampaikan oleh sang pembuat cerita adalah Tentang penggambaran salah satu perang yang tercatat paling panjang dan kejam dalam sejarah umat manusia Yaitu Perang Salib Dalam halaman fandom Arselan Senki Wikipedia Dimana terlampir nama Lusitania sebagai negara antagonis utama dari serial ini Secara sifatnya didasarkan pada pasukan salib dan juga Spanyol pada peradaban pertengahan Dan prajuritnya selalu memakai seragam biru bertanda salib Magi Banyak sekali yang bisa kita kolik dari keterkaitan magi dan ajaran Islam di dalamnya Seperti yang kita ketahui, magi adalah anime yang berlatar belakang timur tengah Serta terinspirasi langsung dari cerita rakyat 1001 malam yang merupakan buah karya zaman keemasan Islam yang masih terperlihara sampai sekarang Tepatnya kisah itu berasal dari zaman pemerintahan Abbasia yang berpusat di Bagdad Berkisah tentang karakter utama kita Aladin yang bertemu dengan pedagang lepas yang bernama Alibaba Yang dimana mereka diutus untuk menjadi magi Magi sendiri memiliki tugas untuk memilih raja dari sebuah kerajaan Dan dapat mengendalikan roh di sekitarnya menjadi bentuk sihir apapun Di serial magi ini disisipi beberapa ajaran Islam tentang bahaya riba Yang dimana diperlihatkan hancurnya kerajaan Balba Karena terlanjur ketagihan berhutang Hingga ia tak sadar telah mengadakan semua hartanya Mulai dari surat perjanjian perdagangan strategis Hingga merelakan rakyatnya untuk menjadi budak oleh kerajaan lain Walaupun pada akhirnya berhasil dihentikan oleh Aladin dan teman-temannya Namun dengan hutang yang terlanjur menumpuk Raja Balbat harus merelakan tahtanya dan kerajaannya untuk diakusisi oleh kerajaan lain One Piece Alabasta merupakan art dalam One Piece yang banyak menampilkan kerajaan di tengah badang pasir Alabasta menjadi pulau keempat yang disinggai kru topi jerami saat melintasi Green Line Geografi, arsitektur, budaya, dan banyak hal yang berkaitan dengan Alabasta Mirip dengan Mesir kuno dan Timur Tengah Modern Nama itu mungkin berasal dari kata Alabaster Yang berarti mineral yang biasa ditemukan di artefak musir kuno Selain itu ditemukan sebuah mujizat dalam Al-Quran saat kru topi jerami memasuki kisah arts ala Basta ini Yaitu ketika mereka mencimbo belerang dan keluar asap yang bersumber di dalam laut Lalu mereka terkejut ketika tersadar bahwa itu adalah gunung merapi yang masih aktif yang ada di dasar laut Al-Quran secara jelas menjelaskan tentang fenomena ini Bahkan manusia pun baru mengetahui keajapan itu setelah memasuki abad modern Yang terpapang jelas di surat atur ayat 1-6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Bukan rahasia umum lagi jika konsep utama Attack on Titan Berasal dari konsep akhir jaman yang tertulis jelas di Al-Quran yaitu Munculnya yakjud dan makjud yang terpenjara dalam dinding kokoh Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusahaan dan penghancur kehidupan di muka bumi Sampai sama dengan Titan yang menghancurkan dan memakan manusia di sekitarnya Bedanya mereka bukan rasaksa seperti di anime Berperawakan seperti manusia pada umumnya Tidak pandai berbicara, tidak fasi, bermata kecil atau sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti prisai Kemunculan yakjud dan makjud sendiri ditandai dengan hancurnya dinding besi pembatas yang dibuat oleh Zulkarnain Dan mereka akan datang bergelombol menghancurkan apa saja yang ada di dekatnya dengan cepat Sama seperti rambling di Attack on Titan yang akan kalian lihat di Attack on Titan final season 2 nanti Pada akhir kisah yakjud dan makjud nanti Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan lewat ulat-ulat yang menggerogoti leher mereka hingga mati Dan ini juga sama seperti kelemahan utama Titan di anime Akan mati ketika bagian belakang leher mereka terdebas The Journey The Journey adalah salah satu geberkan industri entertainment dari negara Arab Saudi Yang diproduksi oleh Manga Production Bekerja sama dengan Toik Animation Yang kita tahu telah menghasilkan beberapa anime hype yang cukup terkenal Seperti One Piece, Dragon Ball, Senzaia, dan masih banyak lagi Manga Production adalah sebuah anak perusahaan dari Muhammad Bin Salman Foundation Yang mengkhususkan diri untuk memproduksi konten-konten pop culture dan modern Dikisahkan Aus Bin Zuber seorang pembuatan biker dari Mekah yang merupakan main karakter dari anime ini Dimana dia harus melawan ketamakan dari Raja Abraha yang ingin sekali menguasai wilayah Mekah dan menghancurkan Ka'bah Namun kondisi yang tidak menguntungkan berada di pihak Aus secara kasat mata Ketika bertempur dengan pasukan Abraha yang bertara menggunakan gajah dan peralatan tempur yang lebih mumpuni Namun atas segala kebesaran Allah SWT Dikirimkanlah segerum lemburung ababil yang membinasakan pasukan gajah dengan dilempari mereka dengan batu-batu panas dari neraka Seketika ketamakan Raja Abraha pun tumbang Dan kemudian Mekah dan si isinya berhasil diselamatkan Kisah ini pun tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Fil yang memiliki arti gajah Surat Al-Fil adalah pembuktian tentang kebenaran urayan pada akhir surah Yang lalu menyangkut kebinasaan dan azah bagi para penduraka Terima kasih telah menonton!